Halo bro, jadi kembali lagi di channel investigasi game bro Jadi kali ini gue akan membahas mengenai misteri lagi ya bro Di game gts address lagi ya bro Karena ada yang request lagi Pokoknya kemarin ada yang request Dia menyuruh gue untuk membahas mengenai keberadaan Semua portal rahasia ya bro yang berada di daerah blue hell Atau daerah interior nih Buat kalian yang belum tau blue hell tersebut adalah merupakan sebuah dunia gelap ya bro Atau kalau bocil-bocil gta sebutnya alam baka ya bro Gue juga kurang ngerti ya Pokoknya sebenernya ini bisa dibilang glitch Jadi buat yang belum tau itu adalah sebuah dunia interior ya bro Buat yang belum tau nih, misalkan kalian di dalam rumah Kalian di luar dari ruangan ini Kalian bisa menemukan dunia gelap seperti ini Nah seperti ini bro Ini banyak sekali ya, banyak bertanya-tanya ya Player gta sun address Katanya bang, banyak banget pasti misterinya yang ada di blue hell Pasti ada banyak interior-interior yang belum player gta explore Atau player gta belum ketahui ya bro Jadi emang menurut gue sih emang sangat rahasia Nah ini baru naik aja nih Baru di interior rumah aja Gue udah bisa melihat loh Ada tempat save-an yang misterius di depan situ bro Kalian liat aja ya Pokoknya gue kali ini bahas Yang sesuai yang gue tau aja ya bro Yang pernah gue ketemuin interior blue hell nih Kalian liat aja nih ya Karena ada yang request ya Makanya gue bahas untuk kali ini Nih kalian liat ya Depan situ nih gue pake mode airbrake ya Kok nggak jetpack bisa Kayaknya jetpack udah mentok bro Nggak bisa ya Harus pake mode airbrake ya Oke ya kita liat ya Kita akan maju ya Situ Tuh Kita bisa langsung ke teleport ke interior rumah lain bro ya Kok kita liat ya Kita pake jetpack keliatan ya Attitude nya itu tinggi ya bro Atau ketinggiannya tuh ya di berapa gitu Ini bener-bener di ketinggian maksimal ya bro Nah pas kita keluar juga bisa beda rumah gitu bro Oke ya Jadi seperti itu Jadi untuk yang kedua nih Gue juga menemukan ini bro Rumah di atas langit sih nih bro Ini sangat-sangat misterius banget ya Kalian harus install mode airbrake ya bro Kalau mau kalian coba nih Siapa yang telpon Oke ya kita liat ya Nih kalian coba ya Kalian nggak mungkin bisa bro Kalau mau pake jetpack mungkin pake pesawat bisa kali ya Kalau kalian terbangnya sangat tinggi sekali Ini gue akan coba ya Ini gue coba naik dari sini bro Gue naik terusnya ketinggian Gue akan Nah itu ada sebuah interior rahasia tuh bro Nah tiba-tiba gelap seperti ini Kalian liat ya Di sana juga ada blip rahasia ya bro Kalian liat aja ya Nih kita liat ya Kalau kita kesini gimana nih Kalian komen ya Kira-kira apa nih Di dalam blip rahasia ini ya Set Kalian bisa menemukan ini ya bro ya Sebuah sosok ya bro Sosok CJ ya tuh CJ yang mengaca Kalian liat ya Ilang ya Kalau terlalu jauh Nggak bisa bro Kalau kita liat tuh CJnya seperti Seperti jadi zombie ya bro Kalau di dalam refleksi Ini kaca ya bro Kalau kita mau liat mah ya Sebenernya Ini ada di dalam sebuah kaca Kalau gue coba ya Interiornya nggak bisa Gue masukin bro Tapi kalian percaya nggak percaya Ini adalah interior rumah Sweet ya bro ya Kalau kalian tidak tau ya Dan itu adalah interior rumah CJ Kalian liat ya Ini untuk save-an gue yang sudah tamat Kenapa ada senjata-senjata begini Karena rumahnya CJ itu ada Senjata-senjata gini bro Dalam rumahnya Dan ini juga merupakan interior rumahnya Rider ya bro ya Nih gue akan kasih tau nih secara jelas aja deh Gue akan coba ke bawah lagi nih Gue akan teleport ke bawah ya Oke gue ada di rumah Nih gue akan masuk ya Ke rumahnya si Ucok Kalian liat aja nih Nih kalau kalian naik ya Set itu ada interior rumahnya Rider nih Kalau kalian nggak percaya nih Gue akan masuk ya Jadi yang ada senjata ini Yang rumahnya CJ tuh bro Kalian liat aja tuh banyak senjata Nah ini rumahnya Rider nih Gue akan coba keluar lagi Ke Losantos ya Gue akan coba ke interior Gue bilang tadi gue nggak bisa masukin nih Nah ini tuh bro ya Nah tuh kan bener kan rumahnya Sweet Kalau kalian liat tuh ya disitu rumahnya CJ bro Terus kalau kalian kesana lagi tuh ada rumahnya Rider Udah seperti itu aja Jadi sistem GTA Kalau kalian udah masuk interior Itu kalian ada di berada di atas Ketinggian yang sangat tinggi ya bro ya Untuk dunia di GTA San Andreas Mungkin kalau kalian Ngerti ya sama yang gue ngomong ya Seperti itu bro perkiraan ya Jadi sistemnya GTA San Andreas Supaya bikinnya nggak ribet ya Jadi si mereka ya Rockstar itu Membuat gamenya seperti itu bro Jadi yang nanya itu juga ada yang bilang Bang lu coba explore interior Lokasi kantor polisi yang ada di Losantos Katanya banyak Portal-portal rahasia ya bro Nih gue akan pergi ya ke Ke ini ya Ke Losantos Polisi Departemen Nah ini ya Nih Kemarin yang habis gue bahas mengenai Apa ya Gue lupa video itu Pokoknya ada gue bahas Pokoknya dia nanyain bro Katanya di Di dalam sini ada interior rahasia nih Set Nah ini nih Yang dia masuk nih bro Nah disini ada orang-orang lain ya Kalau kalian lihat Gue cheat polisi damai dulu ya Kira-kira kemana nih Kalian boleh komen aja Ini Gue udah pernah nonton Youtuber Indo ya Gue nggak mau sebut namanya Pokoknya dia Pernah bro Masuk ke interior ini Ini adalah interior LSFPD Atau San Viro Police Department Yaitu kantor polisi San Viro ya bro Kalian lihat aja disini Kalian pasti nggak pernah Masuk ke interior ini Interior rahasia Terus kalian juga Pasti tau yang namanya Gym Ganton Ganton Gym Glitch Nanti gue bakal kasih tau Nah itu Di depan sini juga Ada apa nih Ada senjata nih Ini gue nggak tau dimana Kalau kalian lihat map Pasti ngaco bro Lihat aja disini kan Oke Kalau kalian udah di dalam interior Kalian tidak bisa lihat map ya bro ya Masih ngaco Gue gini Misterius tuh bro Nggak kan Tiba-tiba Kemana Kemana aja Oke Gue mau langsung ke Los Santos lagi Gue akan teleport Dan yang gue juga pernah bahas Sebenernya Mengenai Interior rahasia Yaitu yang ada di video Pertama gue Gue pernah bahas Mengenai Jefferson Motel Kenapa tiba-tiba gue disini Los Santos Gue akan pergi kesitu lagi Oke Ini pasti Buat kalian yang mau coba Alam Balka Atau Blue Hell Kalian bisa coba Di Ganton Gym ya bro Kalian bisa nih Naik ke atas sini Nih Tembusannya kesini Nih Tembusannya sini Nah Itu kan bisa jatuh kan ya bro Berarti nggak solid ya Kalian bisa naik jetpack ya Naik ke atas sini Nah Kalian lihat ya Itu kayak ada Semacam Apa tuh Nih Kalau kalian kesini Kalian bisa menemukan Banyak interior ya bro Nah Ini apa nih Interior apa nih Kalian lihat Kayak Ada kaca lagi ya bro Kalau kalian lihat ya Ada apa ya Nggak ada apa-apa ya Kalau dilihat-lihat Nah Nah Tuh Ini restoran apa nih Secret Valley Kayaknya bro Atau apa nih Gue Nuh Nggak Nggak patent bro Bawahnya Nggak patent Jadi kalian bisa jatuh ke bawah Situ Apa sih Bahasanya Nggak solid ya bro Kalau biasa Ini Ini Rasti Nggak naik lagi Nggak naik lagi Di sana ada interior Apalagi tuh Lihat aja tuh Ada senjata apa lagi Nah Ini apa nih Portal rahasia nih Kita lihat ya Kira-kira apa ya bro Pizza kayaknya sih Pizza hot ya Bukan lah Pizza stack ya Kalau di get us address Ini kenapa ya Nggak bisa Kalian bisa explore kemana-mana Nah itu ada asap apalagi tuh Penasaran banget ya Kalian emang bener-bener Tempat Blue hell ini banyak sekali bro Yang belum di explore Emang player GTA Maka katanya Ada kononnya Kalian Ada banyak yang bilang juga Katanya Kalau kalian Explore ala bakal gini Kalian bisa Menemukan interior Yang nggak ada di game ini Tapi gue juga Nggak tau ya bro Itu beneran atau enggak Kadang Tipu-tipuan player GTA lama doang Kayak gitu Kalau kita ke bawah Nah yang paling seru itu Yang gue bilang bro Yang Jefferson Motel Gue akan pergi ke Jefferson Motel Jadi di ala bakal itu Juga dalemnya Ada ghost town gitu bro Kalau kalian mencapai dasar Yang gue bilang tadi Nah yang disini nih Yang gue bikin penasaran Tempat save anda itu Banyak banget bro Di atas Jefferson Motel Ada berapa? 1, 2, 3, 4 4 ya 5 6 Ada 6 Coba ke sono lagi Kadang ada Nah 7 Banyak banget gitu Ya kan? Memang bikin penasaran gitu bro Sistemnya GTS address Itu kan seperti ini Agak rumit ya Ini kalau kalian lihat Ada 2 portal apa nih Perkiraan Ini adalah masuk ke portal ini bro Nah ini ada portal lagi nih Jadi mau bener-bener nembusnya Gak tau kemana aja bro Kemana-mana ini nembusnya Nah ini tiba-tiba ke wardrobe nih Bener-bener aneh Ya kan? Oke ya tuh Lihat disana ada apa tuh Lah Ada pedestrian Tiba-tiba Ini kayaknya gue balik ke kantor polisi Ini kemana lagi nih? Nah Tuh Nembus kemana-mana gitu bro Jadi gak tau Asalnya dari mana-dari mana Kayak random aja Coba kalau kita ke dasar Dasar itu kalian Pasti mengiranya Kalau bocil-bocil Ngiranya jurang ya bro Ada hantu di bawahnya Barang gak ada Ini sebenarnya Cuma sistem GTA Yang seperti ini bro Kita lihat-lihat ya Kayak gini bro Tuh Kalau udah mau mencapai dasar Kayak gini tuh Gak ada apa-apa gitu Sebenarnya Kalau kalian lihat Sebenarnya emang bener Kita lagi disini bro Cuma barang-barangnya tuh Invisible semua Jadi seakan-akan Cuma Kita sendiri bro Tuh Lihat ada pedestrian Lagi jalan Segala macem ya Oke ya Mungkin untuk kali ini Cukup aja ya Ini kenapa polisi semua dah Mungkin untuk kali ini Cukup aja Mungkin kalian boleh Comment ya Kalau tau Tempat-tempat Blue Hell Yang lebih menarik lagi bro Lebih dari ini Lebih menarik Kalian juga boleh ya Comment di bawah Untuk video kali ini Cukup aja Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa Klik subscribe kalian Supaya bisa tau Gue upload kapan aja Dan bantu gue Seribu subscriber Seratus ribu subscriber Pertama gue ya bro Seratus ribu Lebih mantep kan Seratus ribu Oke Terima kasih telah menonton Dan selamat berinvestigasi bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton